Kita sekarang lagi ada di insya Allah menjadi rumah kita yang di masa depan Kita lagi ada disini, Simon sama temennya dan aku juga Kita mau ngukur-ngukur temen-temen karena ada beberapa yang mau kita renovasi Jadi insya Allah kita mau ukur-ukur hari ini kita masih nunggu dari agensi untuk memberikan kita kunci Doain ya, ini tulisannya udah terjual temen-temen, mudah-mudahan segera terrealisasikan Karena dokumen semua pembayaran udah kita bayar Tinggal mereka melengkapi beberapa dokumen aja Tuh Simon sama temennya Michael jauh-jauh dari Newcastle datang kesini untuk ngukur-ngukur segala sesuatunya Jadi tetangga kita tuh hanya ada dua doang, sebelah sana satu sama sebelah sana Dan di depannya kita gak ada tetangga kayak jalan umum gitu Sebelah sana tuh ada jalan-jalan buat pejalan kaki Kalau misalnya kita lurus kesana itu tuh pertokohan Ada Tesco, ada Burger King, ada KFC, ada pokoknya semua pertokohan sebelah sana Deket banget Dan kalau misalnya kita mau ke city center Sebelah sana temen-temen itu main route-nya sebelah sana Dan ya cepet Kalian bisa lihat disini Simon sudah mulai ngukur-ngukur Mulai dari karpetnya Dia ukur-ukur Semalam itu dia udah nyiapin catatan sih Jadi dia punya catatan khusus Dia juga ngukur-ngukur tembok Mau diukur karena Mau dia apakan Aku gak tau, aku gak ngerti Pokoknya aku percaya aja sama dia tuh Sampai merorot celananya Seperti biasa Aku tuh suka kasian sama Simon Setiap kali ngeliat dia kerja Kayak pendiem banget Serius banget Tapi kalau udah Aslinya Pengen tak graung Ini dapur aku juga rencananya Aku sama Simon bakal renovasi Karena Aku pengen agak sedikit luas Lebih luas dari yang ini Insya Allah ini Tempuknya ini bakal kita bobol juga Jadi dapurnya tuh lebih luas Insya Allah pelan-pelan Kalau misalnya Allah memberikan rejeki lebih So, babe We're gonna knock this wall, right? Yeah Our dining table gonna be in here Insya Allah nanti kita ini Semuanya mau diganti Apa sih namanya tuh Karpetnya Karena Ini gak sesuai sama Apa yang kita mau Simon lagi ngukur Untuk Karpetnya Pelan-pelan aja Nanti kita Renovasi Pelan-pelan Tapi enak banget ini teman-teman Alhamdulillah Ya Allah Doa ini ya Mudah-mudahan Bisa segera Pindah kesini Ke rumah ini Karena Lebih luas Terus juga Lebih gampang Kemana-mananya Yuk kita buka Gak tau caranya buka Ini bakal jadi tempat sholat aku Jadi ruangan ini Insya Allah Doain Kalau misalnya Nanti sama Allah Dikasih kepercayaan Untuk punya baby Nanti Kamar ini Buat Khusus buat baby Sama tempat untuk sholat Jadi sebelum ada baby Oh nanti gimana Nanti aja deh Kok jadi bingung Kita ada 4 kamar guys Jadi tenang aja Ini bisa jadi tempat Ruangan buat baby Atau tempat untuk sholat Nanti kan ada 4 kamar Bisa kita pilih Tapi ini kayaknya Lebih bagus deh Kalau misalnya Untuk jadi tempat sholat Karena Bagus banget Sebentar ya Aku mau Lihat dimana Arah kiblat Mudah-mudahan Arah kiblatnya Sebelah sana Atau sebelah sini Jadi Lebih banyak ruangan gitu Bentar ya Aku cek dulu Teman-teman Alhamdulillah Tadi barusan aku ngecek Ternyata Arah kiblat itu Sebelah sana Jadi kita bisa Sholat Menghadap ke sebelah sana Teman-teman Alhamdulillah Jadi Perfect banget kan Tadinya aku berpikir Takutnya menghadap ke sini Atau menghadap ke sini Jadinya kan Kayak agak kurang Gimana gitu Tapi Alhamdulillahnya Bisa Bisa ini teman-teman Bisa Apa sih namanya tuh Bisa sesuai dengan Apa yang kita mau Sebelah sana Jadi Rumah ini adalah Rumah milik Allah Jadi kita harus punya Satu ruangan Yang bagus Untuk sholat Jadi kita bisa Fokus untuk sholat Jadi Ya kita lihat lagi Sebelah sana Aku tuh lagi cari Kaligrafi juga Buat Rumah Nah ini kamar yang kedua Pokoknya semua nanti diganti Guys Tapi ruangan ini Karena Cukup kecil Jadi ruangannya Mau dipakai Untuk Tempat Kerja Simon Ini bakal jadi Kamar Buat Tamu Atau buat Keluarga yang datang Dan ini bakal jadi Kamarnya kita Tapi kita mau bongkar Semuanya Karena gak sesuai Tapi pelan-pelan Temen-temen Kalau misalnya kita ada Rejeki Baru pelan-pelan kita Usahain sesuai dengan Kemampuan Dan juga keinginan kita Jadi ini kita bakal Kita gak Aku gak suka sama Lemarinya Ini lemarinya kayaknya Jadul Karena sebelumnya itu Sepertinya Rumah ini diisi Atau Yang punyanya Udah cukup Cukup Berumur Karena kita bisa lihat Kamar mandinya Ini bisa kalian lihat Seperti ini Ini untuk membantu Orang tua Mandi Atau Buang air Jadi Kita bakal ganti Ininya juga Ini karena Aku sama Simon Kurang suka Diganti semuanya Semuanya diganti Ini juga tuh Lantainya Lantai Orang tua Jadi kita akan Bongkar semuanya Sesuai dengan Keinginan kita Doain ya Pokoknya doain aja Pelan-pelan kita Kerjain ya Ini ada ekstra Kamar mandi juga Sebelah sini Nah ini Mau kita ganti Semuanya Biar terlihat Lebih modern Dan Lebih rapi Simon sama Michael lagi Ukur-ukur di belakang Ini nanti mau aku Pindahin guys Ini karena Kalau misalnya kita lihat Baru kita Keluar dari pintu ini Kan gak enak Kalau misalnya ada Greenhouse seperti ini ya Jadi sebaiknya nanti Aku mau pindahin Agak ke belakang Jadi pas kita keluar Langsung enak gitu Lagi ukur-ukur mereka guys Jadi ini Kita Rencananya mau extension Ini kan dapur Dapur kita mau kesanain Sama ini juga Dining roomnya Kita mau agak Kesanain Nanti dia Tuh Ini maunya Aku pindahin aja Jangan di sebelah sana Simon mau bikin Summer house Tuh mereka lagi Ngukur-ngukur Nanti ini kita mau bikin Kayak Ini kan dimundurin Ke belakang kan Dimundurin ke belakang Kemudian Nanti diatasnya tuh Dipakein Atap juga Biar Nanti pada musim hujan Atau musim dingin Kita bisa tetap Duk-duk di luar Nanti mau dipasang Kayak Fire Fire Apa namanya tuh Alat penghangat Gitu Di luar Pokoknya Pokoknya nanti kita bakal kita ganti Semuanya nih guys Michael Michael ini adalah temennya Simon Mereka sudah berteman dari zaman dahulu kala pada saat Simon masih di kampungnya Yaitu di Bishop Auckland Atau di daerah utara Bagian utara North East Mereka disini lagi ngukur sambil memadu padankan ide mereka Karena yang akan kami lakukan pertama itu adalah merenovasi kamar mandi Jadi kamar mandi ini bakal Aku sama-sama merenovasi Karena Menurut aku Ini kamar mandi Didesain untuk Kamar mandi orang tua Jadi Pemilik sebelumnya Adalah orang tua Jadi Desain-desainnya itu adalah Untuk mempermudah orang tua Saat berada di kamar mandi Jadi nanti insya Allah Kita akan Renovasi semuanya Sesuai dengan Sesuai dengan Kebutuhan dan keinginan kita Nah Tetap ada Shower Tempat shower Seperti ini Tapi juga kita mau ada bataf Meskipun aku jarang Berendam Tapi Simon suka berendam Jadi nanti kita adakan bataf Dan Simon sama temannya ini Lagi sibuk Ngukur-ngukur Sambil Memadu padankan ide mereka Harus ditaruh dimana Kloset Dan Dan lemarinya Seperti ini Aku sih Percaya-percaya aja sih Sama mereka Asalkan Kalau menurut aku Teman-teman ya Aku tuh Udah cukup senang Dengan Kamar mandi yang bersih Dan nyaman Tapi kan Suami aku Inginnya Agak sedikit berbeda Jadi sebagai istri Aku Tetap dan harus Selalu mendukung Aku orangnya Gak terlalu Ngoyo teman-teman Bagi ku Kamar mandi segini Juga udah Alhamdulillah Menurut aku Sudah bagus Tapi kan Simon berbeda Simon Karena memang dia Bekerja di bidang Property Jadi dia Pengen Mengeluarkan Beberapa Ide nya dia Jadi sebagai istri ya Kita Nurutin aja Asalkan Apa yang kita Keluarkan Memang sesuai dengan Budget Dan pelan-pelan Teman-teman Jadi kita tidak Memaksakan diri Insya Allah Kalau ada rejeki yang lebih Pelan-pelan akan Kita kerjakan Aku suka Sama suasananya Di rumah ini Aku lagi Duduk-duduk Di teras depan Karena Simon masih Ngukur-ngukur Di sebelah sana Jadi Enak banget Biasanya kan Kalau misalnya Kita di perumahan Itu kan Di depan Rumah-rumah Pokoknya pada Dempet-dempetan Nah Kalau ini enak banget Teman-teman Jadi gak ada Tetangga di depan sana Kalaupun ada Jauh dan Gak menghadap ke kita Gitu loh rumahnya Sebelah sana juga Orangnya tertutup-tertutup Kayak gitu Jadi Enak guys Doain ya Biar semua Segala sesuatunya Cepat beres Gak ada halangan Apapun Biar kita Bener-bener Pindah ke rumah ini Dan bisa Bisa sepenuhnya Menjadi milik kita Meskipun itu Bukan milik kita ya Milik Allah Tapi ya kan Sama Allah Dikasih titipan Buat menjaga Dan mengurus rumah ini Nanti aku bakal Update lagi sih Aku sebenarnya Capek banget Tadi kan habis dari kota Langsung tiba-tiba Dijemput sama Simon Untuk datang kesini Dan ukur-ukur Simon masih sibuk Udah satu jam Kita disini Jadi Aku nunggu Simon Selesai Baru nanti Simon antar aku pulang Dan Simon Berangkat kerja lagi Berangkat kerja lagi Berangkat kerja lagi Berangkat kerja lagi